Intro Apa kabar Bapak Ibu Saudara-saudara? Randungan hari ini bertema Blind Spot atau Titik Buta. Istilah Blind Spot berasal dari dunia otomotif yang artinya Titik Buta. Itu sudut penglihatan yang terhalang karena jangkauan pandangan yang terbatas. Misalnya kalau kita menoleh ke belakang ingin melihat ke belakang mungkin kita akan terhalang oleh penumpang atau barang. Sehingga kendaraan di belakang situasi di belakang mobil kita kita tidak bisa lihat. Akibatnya Saudara Blind Spot bisa menjadi salah satu faktor penyebab terjadinya kecelakaan dalam berlalu lintas. Karena itu diperlukan spion, kaca spion. Agar kita bisa melihat kiri kanan belakang kendaraan mobil kita. Saudara, Blind Spot atau Titik Buta adalah satu kelemahan, kekurangan yang perlu diatasi. Dalam kendaraan cara mengatasinya adalah diberikan spion, kaca spion. Nah Saudara, jemaat di kota Sardis adalah jemaat yang juga mempunyai sebuah Titik Buta atau Blind Spot. Jemaat itu tinggal atau ada di sebuah kota yang sangat makmur. Karena kota Sardis terkenal dengan penambangan emasnya. Kekayaan alam yang berupa tambang emas. Dan Sardis dipimpin oleh seorang raja yang bernama Kroesus. Dari namanya sendiri yang artinya adalah yang paling berbahagia. Apalagi yang mesti dikhawatirkan seluruh penduduk berada dalam keadaan makmur karena punya tambang emas. Tetapi saudara-saudara, seorang bijak dari Sardis yang bernama Solon menasehati. Jangan katakan seseorang hidupnya berbahagia sebelum ia meninggal dunia. Justru pada akhir hidup itulah orang akan dinilai apakah dia semasa hidupnya berbahagia atau sebaliknya. Nah, saudara-saudara, sikap yang terlalu percaya diri adalah satu kelemahan dari Raja Kroesus. Satu kali Raja Sirus ingin menyerang Sardis dan menjajah. Karena Sardis memang punya potensi kekayaan sumber alam yaitu tambang emas itu. Sayang serangan pertama dari Raja Sirus gagal. Karena memang secara wilayah atau tempat Sardis itu terletak di puncak Bukit Karang. Jadi dari atas sudah kelihatan bahwa prajurit-prajurit lawan itu menyerang. Mereka sudah terlihat dan gampang untuk dikalahkan. Dan belajar dari kesalahan ini, saudara-saudara, Raja Sirus bagaimana merancang, bagaimana berpikir untuk bisa menyerang dan menguasai? Satu saat dia mencermati ada sebuah topi baja prajurit yang terjatuh menggelinding ke bawah Bukit. Sampai pada dataran yang rata baru topi itu berhenti menggelinding dan terletak di situ. Dan sanggih penasarannya Sirus kemudian mendekati, turun mendekati tanah datar itu dan mendapati bahwa di bawah topi baja prajurit itu ada celah. Tanah itu bercelah. Kemudian dia menggali menyelusuri celah itu dan sebuah jalan dibuka. Jalan dari bawah. Nah, saudara-saudara, dengan mengerahkan prajurit-prajuritnya, dia memimpin prajurit untuk membawa mereka ke kota Sardis dan menyerbu. Saudara-saudara, singkat cerita pertempuran itu menghasilkan kekalahan bagi Raja Kroisus. Saudara-saudara, tetapi bagaimana untuk tidak membuat rakyat Sardis memberontak, maka Raja Kroisus membuat sebuah aturan. Aturan yang pertama adalah penduduk Sardis tidak boleh bersenjata dan tidak boleh berlatih militer. Berarti ini adalah melemahkan sumber daya. Yang kedua, mereka penduduk itu hanya boleh menari dan menyanyi. Dan yang ketiga, tentu saja, suasana yang demikian membuat penduduk Sardis akan terlena di dalam suasana yang happy. Walaupun tanpa mereka sadari, mereka dijajah sebetulnya. Nah, saudara-saudara, inilah blind spot-nya. Penduduk Sardis menganggap ini sudah beralih pada situasi yang aman dan nyaman, lebih baik mungkin dari Raja Kroisus ketika dia memerintah. Tetapi mereka sekarang dalam posisi yang lengah. Tidak menyadari bahwa ada musuh yang membuat tarlena. Ini berbahaya, saudara-saudara. Firman Tuhan di dalam Wahyu Fasa 3 Ayat 3 berkata, Karena itu ingatlah bagaimana engkau telah menerima dan mendengarnya. Turutilah itu dan bertobatlah. Karena jika engkau tidak berjaga-jaga, aku akan datang seperti pencuri dan kau tidak tahu pada waktu manakah aku tiba-tiba datang kepadamu. Nah, saudara-saudara, ayat ini justru ayat yang bisa membuat jemaat Sardis dan kita sekarang belajar bahwa kita juga punya blind spot. Tetapi, jangan menjadi lemah dan menjadi lengah. Kita perlu belajar. Firman Tuhan yang disampaikan hari ini adalah soal jangan lengah. Seakan-akan hidup kita tidak ada masalah. Ungkapan yang selalu mengatakan ketika ditanya orang, kita menjawabkan, suka menjawab begini, Tidak ada apa-apa, semua baik-baik saja kok. Ya, saudara-saudara, apa yang terlihat di permukaan sebenarnya mungkin saja di bawahnya ada sebuah gunung es yang besar dan dalam. Ini berbahaya. John C. Maxwell memberi contoh kondisi jemaat Sardis itu seperti seorang karyawan yang tertidur justru waktu kerja di kantornya. Ini kelemahan, blind spot bagi karyawan itu. Seorang karyawan ketika dia bekerja harus terlihat bugar saat dia bekerja. Harus siap untuk menerima pekerjaan dan melakukannya dengan tekun. Sadar diri. Dia harus bertobat dari kebiasaan yang lama. Dia harus sadar, dia harus waspada, dia harus bangun. Maxwell berpesan, seorang pemimpin perlu selalu berada dalam posisi di puncak. Tetapi ia perlu membimbing, mengawal, mendampingi staff atau karyawannya untuk menaik ke tahap yang lebih baik. Agar sebagai sebuah perusahaan, seorang karyawan, ikut juga berproduksi, berkreasi, aktif. Sehingga jangan terjadi hal yang melengah, blind spot di dalam perusahaan itu. Saudara-saudara, oleh kantor, janganlah kita sampai terlena oleh situasi yang menurut kita, ah aman-aman saja. Dari dulu juga sudah seperti ini. terima saja. Nah, ungkapan seperti ini, biasa juga kita bisa dengar dari organisasi atau pribadi yang ingin mempertahankan status kok. Tidak usah diubah. Sudah enak-enak begini dari dulu juga. Nanti jadi ribut kalau dirubah. Padahal, saudara, situasi dan kondisi kehidupan terus berubah dan baru. Nah, dalam masa pandemi ini, baik kita yang sudah divaksin dua kali, maupun ada yang belum divaksin, kita tetap perlu waspada pada titik lengah ini. Salah satunya adalah sikap yang ceroboh. Itu titik lemahnya. Ceroboh, tidak menggunakan masker, merasa bahwa kalau sudah divaksin, tidak akan tertular virus COVID lagi. Ini adalah sebuah kelengahan dan kebodohan. Begitu, saudara, mari kita kenali titik buta kita. Berhati-hatilah. Atasilah dengan sikap yang kasih. Kasih kepada Allah. Kasih kepada sesama. Dan kasih kepada diri kita sendiri. Harus berada pada kualitas yang sama. Kiranya firman Tuhan ini memberkati kita semua. Amin. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya.